Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melaporkan dari unit reskrim Polsek Ngantru telah mengamalkan pelaku Inilah video amartir penangkapan buronan pembobol bangjatim cabang pembantu Ngantru Kabupaten Tulungagung Penangkapan ini dilakukan oleh unit reskrim Polsek Ngantru Dua pelaku yakni Rustam Effendi warga desa Keroncong Kejamatan Kandat Kabupaten Kediri dan Angga Santoso warga desa Kendal Rejo Kejamatan Talun Kabupaten Blitar ditangkap di lokasi yang berbeda Tersangka Rustam Effendi ditangkap di lokasi persembunyiannya di wilayah Sidoarjo sedangkan Angga ditangkap di Berita Kedua pelaku pembobolan bang ini beraksi pada awal bulan Februari lalu Mereka masuk ke dalam bang dengan cara memaca gelas blok di kamar mandi Bang tersebut tidak dijaga pada malam hari sehingga keduanya bisa leluasa masuk Setelah berhasil masuk bang mereka berusaha membobol berangkas menggunakan palu dan bagel Namun hingga pagi hari mereka tidak berhasil membongkar berangkas tersebut Mereka kemudian keluar bang dengan hanya membawa sebuah laptop Dari hasil pemeriksaan kedua pelaku ini sebelumnya sudah melakukan pengintaian terhadap bang tersebut Mereka mencari sasaran bangunan yang tidak ada penjagaannya Sebelumnya keduanya pernah beraksi membobol sebuah ruko namun aksi tersebut tidak berjalan mulus karena terpergok oleh pemiliknya Jadi kebetulan saat si pelaku di dalam kantor Kas Bang Jatim Kecamatan Ngantru ini pelaku hanya bisa membawa sebuah laptop dan DVR CCTV Jadi CCTV-nya diambil DVR-nya Kemudian berusaha untuk membongkar berangkas namun DPK tidak berhasil sehingga yang didapat hanya laptop dan DVR-nya ini dibuang di sekitar atau selatan TKP kebetulan ada tanaman tebu-tebu sehingga DVR-nya dibuang di sana yang bisa dibuang hanya sebuah laptop warna hitam Bongkarnya pakai apa? Jadi pelaku berdua ini menggunakan alat bagel ini dengan memecah glass box di belakang kantor kemudian masuk dan mencari barang-barang atau uang yang bisa diambil Bank itu tidak ada penjaganya? Jadi bank untuk malam hari tidak ada penjaganya Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya mereka ditahan di Mapose Ngantru keduanya dijerah dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dari Tulungagung Sogipa Mugas, KSTV dan mencari barang-barang-barang-barang Terima kasih telah menonton!